Intro Di sini kita akan menjelaskan Prenologis pengungkapan dari kasus Pembunuhan 338 KUHP Di sini juga kita terapkan Dari PP nomor 1 tahun 2003 Dan PP nomor 7 tahun 2020 Artinya Penegalan menghukum ini Kami akan melakukan Dengan Transparan Tegas Dan tanpa pandan bulu Di sini Respon cepat Dari Polres Lampau Tengah Terhadap informasi Yang Terjadi Adanya penembakan Pada pukul 21.15 Pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 Dapat diungkap Oleh personil Polres Lampau Tengah Pada hari yang sama Malam itu juga Pukul 23.45 Dan pelaku Tengah Dan pelaku tunggal Yaitu Rekan kerja Dimana motif Daripada Penembakan tersebut Adalah Rasa dengi Sakit hati Si pelaku Terhadap Korbannya Dimana Dalam Dalam Masa dinas Bersama-sama Dari tahun 2018 Pelaku Merasa Sering Diintimidasi Dan Dibuka Aibnya Pengakuan dari pelaku Seperti itu Dan pada malam terakhir Pelaku merasa Sudah tidak bisa membendung Rasa sakit hatinya Karena sudah menyinggung Ke ranah keluarga Bahwa Si pelaku Menyampaikan Melihat Sendiri Di grup Whatsapp Mereka Si korban Menyampaikan Bahwa istri dari pelaku Tidak Atau belum membayar Uang arisan Online Di grup mereka Disitu Pelaku sangat sedih Sangat kecewa Sangat kesal Dengan Perlakuan dari Si korban Dan saat pelaku Melaksanakan pikir SPK Di polsek Wipe pengubuan Istri dari pelaku tersebut Menelpon Dengan Cara Video call Menyampaikan bahwa Sang istri Sedang Tidak sehat Keadaannya demam Maka Pelaku Izin kepada KSPK Untuk Kembali ke rumah Yang rumahnya itu Tidak berjauhan Dengan rumah Korban Itu saudara Aka Pelaku ini Saudara RS Melintas Digang depan rumah Dari Si korban Yang harusnya Untuk rumahnya pelaku Masih berjalan lurus Namun Namun karena teringkat Rasa kesal Rasa kecewa itu Timbul Niat Karena sedang berdinas Membawa senjata api Langsung muncul Niat seketika Pelaku Membelokan motornya Dan Sampai di rumah korban Saat Sampai di Pembelokan korban Pelaku Memangkan kendaraan Dan ternyata korban Sedang duduk di teras Pelaku panggil Korbannya Berusaha untuk Menyamperi Si Pelaku Di pagar Dibatasi Pagar rumah Pelaku di luar pagar Korban menyamperi Ke arah pagar Dan pagar Belum dibuka Ternyata pelaku Langsung Mengunduskan senjata Menembak korbannya Satu kali Tepat di dada kiri Dan korban langsung Tersungkur Pelaku melarikan diri Dan Dari hasil pemeriksaan Para saksi Yang dimana Kita juga mengumpulkan Alamat bukti Semua persesuaian itu Kita dapatkan Bahwa Pengakuan daripada Si pelaku Dia melakukan Menembakan sendiri Satu kali Menggunakan motor Dan ada saksi yang melihat Dan mendengar Tetangga korban Yang depan rumah korban Yang kanan kiri korban Yang ikut mengantar korban Ke rumah sakit Dan semua Persesuaian itu Kita dapatkan Dan Korban diantar Bersama Tetangga Juga istrinya Menggunakan mobil milik korban Ke rumah sakit Harapan bunda Namun Setelah tiba di rumah sakit Korban sudah Dalam keadaan Tidak bernyawa Dan pagi ini Semua alat bukti Sudah kami kumpulkan Proses sidik Sudah dilaksanakan Dan kami akan Prioritaskan Untuk percepatan Penanganan perkara tersebut Tanpa Pedang Tebang pilih Jadi Proses dari Kode etik Kepolisian Proses Kumpidana Dan Ancamannya PT DH Dan untuk Masa 338 KWP Ancaman maksimalnya 15 tahun penjara Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.